Terima kasih telah menonton Tasha diam sejenak, menyiapkan hati sebelum bertanya Kita, apa mau kayak gini terus selamanya? Seperti ini bagaimana? Bara balik bertanya dengan ekspresi bingung Sebenarnya kita nikah ini buat apa? Cuma buat nyenengin ibu aja? Cuma buat status aja? Atau untuk hal lain yang aku sama sekali gak tahu? Tanya Tasha sambil menangis Dia sudah menahan diri agar tidak menangis Tapi tidak bisa Meluapkan perasaannya itu sepaket dengan mengekspresikannya Dan saat ini beginilah perasaannya Sakit, kecewa, terluka Sebulan lebih menikah Tasha bertanya-tanya akan kemana batera rumah tangganya akan berlayar Padahal dia jelas-jelas sudah mengatakan kepada Bara Kalau ingin suaminya yang mencintai dirinya Bara juga sudah menyepakati hal tersebut Tapi semua seperti omong kosong Sama seperti sebelumnya Bara lagi-lagi pulang lewat dari jam makan malam Itu alasan kenapa selama seminggu ini Tasha belum juga membahas tentang permintaan ibu mertuanya yang menginginkan cucu secepatnya Selain menyambut ke pulangan Bara dan menyiapkan makan malam untuk suaminya itu Tasha tidak teka jika harus mengganggu Bara yang sejak mereka pindah ke Labuan Bajo tampak begitu sibuk Sebenarnya sejak pertama kenal juga Tasha tahu Bara jarang ada di rumah Tapi siapa sangka kalau laki itu juga tetap sibuk bahkan setelah mereka menikah Tapi karena paham alasan Bara menikah atas permintaan ibunya Jadi Tasha tak mau merengek agar laki itu meluangkan banyak waktu untuknya Mereka tetap makan bersama tiga kali sehari Hanya saja interaksinya dengan Bara tak mengalami kemajuan Malah sepertinya mengalami kemunduran Bangun tidur Bara sudah siap-siap untuk pergi kerja Sarapan lalu berangkat Siangnya pulang untuk makan bersama meluangkan waktu sebentar untuk berbincang dengan ibunya Lalu kembali lagi ke kantor Pulangnya juga Bara akan membersihkan diri selagi Tasha menghangatkan makanan untuk laki itu Dan setelah makan malam Bara akan kembali sibuk dengan laptopnya sebelum tidur Jika diingat-ingat Dalam waktu kebersamaan yang sesingkat itu tiap harinya Yang mereka bicarakan hanya kondisi kesehatan ibu juga soal apakah uang saku yang Bara transfer cukup atau tidak untuk Tasha Tak ada jalan-jalan bersama di akhir pekan sekalipun Bahkan mereka juga belum melakukan hubungan suami istri Jika demikian bagaimana caranya mereka memberikan juju Buat saja belum pernah Ingin menyesali keputusannya yang menerima lamaran Bara Tapi melihat kesehatan ibu yang makin lama makin membaik membuatnya tak punya alasan untuk mengeluh Ingin curhat kepada Arga pun juga tidak berani Takut jikalau lagi itu khawatir Satu-satunya hal yang bisa Tasha lakukan adalah menunggu Hanya saja sampai kapan Sampai kapan dia harus menunggu Bara membuka hati untuknya Lagipula tak hanya ibu mertuanya saja yang menginginkan juju Saat video call dengan Gading dan Aisyah siang tadi kedua orang tuanya juga menanyakan soal rumah tangga Tasha Walaupun tidak membahas soal juju Tapi Tasha tahu kalau keduanya pasti juga menginginkan agar Tasha segera hamil Setidaknya menginginkan kehidupan rumah tangga Tasha dilimpahi kebahagiaan Kenapa kamu berkata seperti itu? Tanya Bara Suara Tasha yang sebelumnya sedikit meledak-ledak berubah jadi seperti bisikan ketika dia menyebutkan bahwa dirinya adalah istri Bara Kalau emang kamu gak serius sama pernikahan ini Kalau emang kamu gak bisa cinta sama aku Seenggaknya kamu bisa bilang Jadi kita gak perlu buang-buang waktu Kamu juga gak perlu selalu pulang terlambat hanya untuk ngehindarin aku Kita bisa... Kita... Siapa yang menghindari kamu? Tanya Bara memotong ucapan Tasha yang belum selesai Karena perempuan itu sudah sibuk menghapus air matanya yang mengalir semakin deras Tasha menatap lurus mata Bara dengan ekspresi kesal Kamu Kamu jelas-jelas selalu menghindar Kamu itu suami yang dikasih hati minta jantung tau gak Ngelunjak sampai ke tulang sum-sum Tapi bukannya merasa bersalah Bara malah balas penatapnya dengan tegas Kapan saya seperti itu? Gak usah belakak-begok deh Kamu itu selalu sibuk Sibuk dan sibuk Gak pernah punya waktu buat aku Gak pernah ajak aku jalan-jalan Gak pernah ajak aku nonton Atau apa gitu kek Kalau emang kamu gak niat nikah ya buat apa Mending gak usah Aku bisa bantu kamu jaga ibu tanpa harus nikah sama kamu Kalau emang kamu cuma butuh perawat buat ibu aja Saut Tasha dengan nada sewot Entah hilang kemana rasa sedihnya yang tadi Kesel rasanya mendapat ibarat yang tidak ada peka-pekanya Jadi kamu marah karena saya sibuk Tanya Bara memastikan Tasha tak menjawab Hanya memalingkan wajah Niat ingin bicara baik-baik layaknya istri yang baik dan penyabar ambiar sudah Maaf Tasha langsung menoleh dan menata Bara saat yakin kalau lagi itu baru saja meminta maaf Maaf karena saya terlalu sibuk belakangan ini sampai tidak punya waktu untuk kamu Ucap Bara Ada banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan Termasuk proyek yang sedang berlangsung saat ini serta deal-to-deal dengan beberapa perusahaan asing yang ingin mengajak bekerja sama Jadi mau tidak mau saya harus turun tangan sendiri Bagaimana kalau besok kita jalan-jalan Tanya Bara kemudian karena Tasha yang shock masih tak mengatakan apa-apa Tapi Tasha buru-buru menggeleng Enggak, aku gak mau jalan-jalan Lalu Aku Itu Ibu minta cucu Jawab Tasha yang kemudian menelan luda susah payah Harga dirinya mendadak jadi turun sampai ke inti bumi Baru marah-marah lalu membahas cucu Luar biasa sekali Benar-benar otak ini memang tak bisa diajak kompromis sedikitpun Setidaknya dia bisa pura-pura tetap ngambat demi jual mahal Cucu Tanya Bara yang tampak terguncang mendengar jawaban Tasha Kamu normal kan? Masih doyan perempuan kan? Tanya Tasha memastikan Bara mengangguk Tentu Good Kalau gitu gak ada masalah Tunggu Ucap Bara sambil mengenggam tangan Tasha setelah sadar dari keterkejutannya Dan seperti biasa Tasha tetaplah Tasha Hanya mulutnya saja yang besar Tapi nyalinya ciut Baru digenggam tangannya saja perempuan itu sudah melotot kaget dan buru-buru menarik tangannya Kamu serius dengan ucapan kamu barusan? Lihat Tanya Bara sambil menatap kedua tangan Tasha yang berada di depan dada Aku Aku serius kok? Jawab Tasha yakin Apa karena ibu? Sama sekali enggak Walaupun kamu emang belum cinta sama aku Gak apa-apa Aku siap buat jalanin kewajiban aku sebagai istri kamu Aku yakin kalau kamu gak akan lari dari tanggung jawab Mendengar jawaban Tasha Bara langsung tertawa Itu tertawa pertamanya semenjak mereka menikah Dan entah kenapa Bara yang tertawa lepas seperti ini berhasil membuat jantung Tasha berdetak kacau Saya tentu tidak akan lari dari tanggung jawab Hanya saja saya tidak bisa melakukannya jika kamu tidak siap Ucap Bara setelah tawanya reda Kenapa? Aku itu istri kamu Jadi... Dek Tasha langsung diam ketika Bara tiba-tiba saja memeluknya Ini bukan tentang apa kamu istri saya atau bukan Saya tidak ingin melakukannya hanya berdasarkan kewajiban Saya bisa menahan diri sampai kamu benar-benar siap Ucap Bara Me... menahan diri? Saya bukan tidak mau melakukannya Tapi saya tahu kamu belum benar-benar siap Kenapa? Karena saya mencintai kamu Sontak Tasha langsung membelahkan matanya Dia mendorong tubuh Bara untuk mengurai pelukan lelaki itu Menatap mata Bara dan tidak menemukan kebohongan di sana Lelaki itu menatapnya tegas seolah-olah sedang meyakinkan Bahwa ucapannya tadi benar Kamu cinta aku? Dari kapan? Tanya Tasha penasaran Dari hari pertama kita bertemu Serius? Bara mengangguk Kenapa gak bilang? Saya hanya tidak tahu cara mengatakannya Apalagi saya juga tidak tahu bagaimana perasaanmu pada saya Kamu baik, saya tahu itu Tapi baik dan cinta bukan hal yang sama Tasha terdiam Mencoba mengingat-ingat lagi Dan benar Dia memang belum jujur kepada Bara soal perasaannya Bukannya tidak mau bilang Hanya saja tidak ada momen yang pas untuk menyampaikan itu Aku Aku juga cinta sama kamu Ungkap Tasha sambil mengalihkan tatapannya ke arah lain Berbeda dengan Bara yang bisa mengucapkannya dengan yakin Juga lurus-lurus saja Tasha sebaliknya Wajahnya serasa panas ketika mengakui perasaannya itu Mungkin sekarang wajahnya sudah semerah kepiting rebus Hening Tak ada tanggapan dari Bara dan itu membuat Tasha penasaran sehingga balik menataplah lagi itu dan Cuk Bara melabukkan satu kejupan dikening Tasha sambil menjepit daku perempuan itu Ini pertama kalinya dia mencium Tasha saat perempuan itu sadar Selama ini yang berani dia lakukan hanya mencuri kejupan saat Tasha sudah tertidur saja Saking khawatir jika Tasha akan menolaknya Aku Mendadak Tasha langsung tergagap begitu Bara selesai melabukkan kejupan yang lama dikeningnya Saat ini jantungnya benar-benar kacau Boleh saya minta waktu tiga hari lagi? Tanya Bara kemudian Untuk apa? Saya sudah lama berencana untuk mengajak kamu bulan madu Hanya saja saya harus menyelesaikan semua pekerjaan saya lebih dulu Bisa Tasha terdiam Dia lupa kalau Bara memang laki-laki yang penuh kejutan Apa kamu marah? Tanya Bara lagi karena Tasha tak kunjung menjawab Tasha menggeleng Enggak, aku cuma kaget Kamu gak pernah bilang apa-apa soal bulan madu sebelumnya Karena saya berniat untuk melakukan bulan madu dalam waktu yang tidak sebentar Jadi saya harus mengatur jadwal sebaik mungkin agar tidak ada gangguan Saya juga perlu menentukan tempat bulan madu yang cocok Resort, restoran, empat tempat wisata yang bisa kita kunjungi Saya juga harus memastikan soal ibu selama kita pergi nanti Kali ini Tasha benar-benar dibuat melomong Melihat Bara menjelaskan tentang rencana bulan madu sudah seperti melihat gadi yang sedang berada di ruang rapat dan melakukan presentasi Tegas dan lugas Kemarin saya sudah melakukan wawancara dengan beberapa orang perawat yang akan mengurus ibu Tinggal meminta mereka untuk... Bara langsung berhenti bicara ketika Tasha memungkamnya dengan bibir sambil mengalungkan tangannya di leher lelaki itu Walau yang dilakukan Tasha hanya menempelkan bibirnya dengan bibir Bara Karena tentu Tasha masih sangat hijau untuk hal semacam ini Tapi tindakannya berhasil memprovokasi Bara Memancingan lelaki itu untuk melumat bibir sang istri yang sialnya terasa jandung Lidahnya bahkan menerobos masuk ketika Tasha membuka mulut saat Bara mengegit bibir bawahnya Kamu serius? Tanya Bara setelah melepaskan pakutannya Tasha yang masih sibuk mengatur nafas langsung mengangguk yakin Memberikan lampu hijau untuk Bara melakukan lebih Dan tentu saja kesempatan itu disambut baik oleh Bara yang kembali mencium sang istri Cek-kelek Lampu di kamar itu dimatikan Keesokan harinya Kamu gak nyesel kan? Kamu merasa terpaksa ngelakuin ini karena aku? Tanya Biantara sambil melirik Aina segilas karena saat ini dia sedang menyetir Iya, aku yakin Lagian udah selesai juga kok Jawab Aina Aku cuma takut kamu nyesel sama keputusan kamu buat berhenti jadi dosen Padahal kalau emang kamu mau kerja ya gak apa-apa Aku mau di rumah aja Melakuin kesibukan lain Misalnya ngeraju topi atau bikin baju untuk anak kita Belajar nyiapin empasi Sama ngelakuin hal lain sebelum benar-benar jadi ibu Biantara melepas sebelah tangannya dari setiran dan mengengam tangan sang istri Dia menatap segilas pada Aina sambil tersenyum Makasih ya Loh, kok makasih sih? Makasih udah jadi istri aku Makasih juga udah jadi ibu untuk anak aku Makasih kamu selalu berusaha untuk ngasih yang terbaik buat kami Aku yang makasih karena kamu selalu jadi suami yang baik buat aku Dan nemenin aku di masa-masa sulit kayak gini Bahkan mau gantiin aku buat ngerasain morenixing Jawab Aina sambil tertawa kecil ketika mengucapkan kelimpat terakhirnya Oh iya, sekarang jadwal buat Jack kan? Tanya Biantara saat mengingat kalau hari ini dia seharusnya membawa Aina ke dokter untuk Jack kandungan Aina langsung menganggup membenarkan Sehat-sehat anaknya papa Jawab Aina juga Alhamdulillah Jawab Biantara Kalau cuma satu gimana? Aku gak punya keturunan kembar Kayaknya kamu juga enggak Jadi kemungkinan kecil kalau aku bisa hamil anak kembar Nanti misal pas lahir lagi Kita langsung buat yang perempuan Jadi sepasang Gimana? Tanya Biantara sambil menaik turunkan alisnya dan tersenyum jahil Aina memutar bola matanya malas Yang ini aja baru dua bulan Kamu malah udah mikir gara proyek selanjutnya Ya gak apa-apa kan? Bagus malah Jadi pas kita udah tua nanti Kita gak perlu khawatir karena anak-anak juga udah pada besar Udah pada pintar ngurus diri mereka masing-masing Aina menganggupkan kepala Nanti kalau yang ini udah cukup kuat Dokter bilang udah boleh dijemuk Pelak Aina refleks memukul lengan Biantara Ini tempat umum dan suaminya malah dengan enteng bicara seperontal itu Tadi juga Biantara dengan antusias bertanya kepada dokter Kapan kira-kira dia boleh menengok istrinya Kelihatan betul kalau laki itu sudah ngebet Maklum pengantin baru Baru juga di Icip Eh udah suruh puasa Ucap Biantara sambil memanyunkan bibirnya Kamu kalau bicara gitu lagi aku tinggal ya Ancam Aina Biantara langsung tertawa dan meranggul istrinya itu Membujuk Aina agar tidak ngambek Tapi belum juga mereka berjalan Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Aina Aina berbalik dan langsung terkejut Mendapati dua orang yang sangat dikenalinya Mas Wajar Bumasitah Ucap Aina sambil melihat Wajar dan ibunya bergantian Aina Sedang apa kamu disini Walaupun bertanya kepada Aina Bumasitah malah menatap ke arah Biantara yang dengan sikap berdiri sedikit di depan istrinya itu Dan melemparkan tatapan penuh peringatan kepada Fajar Aina menatap sekilas kepada Biantara sebelum menjawab Saya habis cek kandungan Bu Mendengar jawaban Aina Baik Bumasitah dan Fajar langsung terlihat sedih Jadi kamu sudah hamil Tanya Bumasitah yang terdengar getus Bu Panggil Fajar yang mencoba mengingatkan ibunya Agar tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak baik Apa sih Jar? Ibu cuma nanya aja kok Apa salahnya nanya? Bu Sebaiknya ibu duluan ke mobil Fajar mau bicara dulu sama Aina sebentar Pinta Fajar Bumasitah menengus kemudian berjalan menuju lift dengan wajah kesal Maafin ibu ya dek Ucap Fajar kepada Aina Mendengar panggilan Fajar kepada Aina membuat Biantara kesal sendiri Apalagi tadi Aina juga memanggil lelaki itu dengan sebutan mas Tapi Aina malah mengabaikan tatapan suaminya itu Iya gak apa-apa mas Jawab Aina Fajar lalu menatap Aina dan Biantara bergantian Boleh pinjam Aina sebentar? Ada yang mau saya bicarakan dengan dia? Enggak Kalau kamu mau bicara langsung aja Jawab Biantara posesif Oh oke Fajar lalu mengajak pasangan suami istri itu untuk duduk di bangku tak jauh dari tempat mereka berdiri tadi Tapi Biantara yang masih tampak begitu waspada sengaja memilih duduk di tengah Tidak suka jika Fajar dekat-dekat dengan istri Sementara Aina hanya diam saja melihat sikap suaminya itu Mau bicara apa? Saya harap jangan lama-lama Aina butuh istirahat biar gak kecapekan Tanya Biantara yang menatap tegas Fajar Fajar menghembuskan nafas Tak perlu ditanya apakah Aina bahagia menikah dengan suaminya Karena dia bisa melihat sendiri betapa besar cita Biantara untuk Aina Dan genggaman tangan Aina pada tangan suaminya itu sudah membuktikan bahwa perempuan itu sedang mencari keamanan dari suaminya Mungkin Aina masih merasa tidak nyaman bertemu dengan Fajar Mas mau minta maaf atas kesalahan mas dan juga keluarga mas Ucap Fajar akhirnya Tapi Mas rasa keputusan untuk tidak menikah dengan adik sudah benar Aina mengerutkan kening mendengar itu Apa Fajar sedang merendahkannya sekarang? Padahal Aina tahu jelas alasan laki itu tidak jadi menikahinya adalah karena tuntutan orang tua Tapi apa ini? Karena Aina itu memang jodoh saya Serubiantara yang tak suka mendengar ucapan Fajar Tapi anehnya Fajar malah mengangguk Iya, saya bersyukur karena Aina akhirnya menikah denganmu Sehingga dengan begitu dia bisa punya anak sekarang Bisa punya kesempatan untuk menjadi wanita seutuhnya Maksud mas apa? Akhirnya Aina buka suara Penasaran dengan maksud ucapan Fajar tadi Mas mandul, dek Sontak Aina membelalakkan matanya Terkejut mendengar pengakuan Fajar Begitu juga Biantara Ma mandul? Mas tahu dari mana? Tadi mas dan ibu habis ambil hasil pemeriksaan kesuburan Dan hasilnya Ya begitulah Dokter bilang kualitas per mama sangat jelek Jadi akan sangat sulit untuk punya anak Kenapa tiba-tiba mas melakukan pemeriksaan? Tanya Aina lagi yang masih penasaran Fajar lalu menceritakan Kalau tak lama setelah dia bertamu ke rumah Aina Akhirnya Fajar menikah dengan rekan kerjanya Karena Pumasita terus menuntutnya untuk menikah Bahkan mengancam jika Fajar tidak bisa mencari sendiri Maka dia akan mencarikannya Tapi belum juga genap 3 bulan menikah Ibunya sudah rewel dan menekan istrinya untuk segera hamil Sampai menuduh kalau jangan-jangan istri baru Fajar itu mandul Entah kenapa Fajar merasa terganggu dengan ucapan ibunya Jadilah dia mengajak istrinya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Sekaligus menjalankan program kehamilan Dan setelah diperiksa hasil pemeriksaan istrinya baik semua Sedangkan Fajar malah sebaliknya Mungkin ini balasan dari Allah untuk Mas dan keluarga Mas Ucah Fajar setelah menuntaskan ceritanya Aina dan Biantara turut prihatin atas apa yang sedang menimpa Fajar Semoga Allah kasih keajaiban agar Mas Fajar dan istri bisa diberi kepercayaan Yang penting bercaya dan berusaha Ucap Aina yang berusaha menyemangati mantannya itu Setelah selesai berbicara Akhirnya Aina pamit untuk pulang duluan bersama Biantara Kamu masih ada perasaan sama dia Tanya Biantara saat mereka sudah masuk ke dalam mobil Aina mengerutkan gening Dia tahu sejak tadi Biantara sudah kepanasan saat melihat wajar Tapi tidak menyangka jika suaminya akan menanyakan pertanyaan konyol itu kepadanya Kamu sendiri apa masih ada perasaan sama Tasya? Tentu saja dengan cepat Biantara mengatakan tidak Yaudah berarti sama Aku juga gak ada Tapi kasusnya kan beda Sangkal Biantara Tapi satu yang sama Saat ini dan seterusnya cinta aku itu buat kamu Bukan yang lain Masa depan aku itu kamu Biantara langsung bungkam dan tersenyum lebar Tujuh bulan kemudian Sejak tadi pelipis Biantara sudah banjir dengan keringat Bagaimana dia tidak panik Jika baru juga selesai sholat asar berjamaat dengan Aina Tiba-tiba saja istrinya itu meringis karena kontraksi yang dirasakannya Dan mengatakan kalau sepertinya sebentar lagi akan melahirkan Buru-buru Biantara meminta supir untuk menyiapkan mobil Dan mengantarnya juga Aina ke rumah sakit Dan beginilah jadinya Sepanjang jalan Biantara terlihat sangat gelisah Dia mengenggam tangan Aina dan meminta istrinya itu untuk bersabar Karena sebentar lagi mereka akan sampai di rumah sakit Pak, gak bisa lebih cepat lagi Perutku udah sakit banget Ucap Aina sambil memegangi perutnya Iya, ini juga udah cepat kok Bentar lagi sampai Saud Biantara Kamu dari tadi bilang bentar lagi, bentar lagi Tapi kita gak sampai-sampai Protes Aina Dan 15 menit kemudian Akhirnya sampai juga mereka di rumah sakit Biantara lalu meminta perawat Untuk menyiapkan perangkar atau kursi roda Atau apapun untuk membantu Aina sampai ke ruang rawat inap Dia juga dengan segera mengurus administrasi untuk istrinya itu Tak lupa Biantara menyuruh supirnya untuk mengabari ke Jorah atau Arjuna Kalau Aina akan melahirkan hari ini Tapi setelah dibawa ke ruang rawat inap dan diperiksa oleh dokter Dokter mengatakan kalau bukaan Aina masih lama untuk siap melahirkan Sehingga harus menunggu dulu Perut aku sakit banget Masa harus nunggu sih? Apa gak bisa sekarang aja lahirannya? Tanya Aina yang sudah mulai menangis Kamu mau disesar aja Biar bisa lebih cepat lahirannya Biar gak begitu sakit juga Enggak, aku mau normal aja Selagi Emma masih bisa normal Cesar juga katanya sakit kok Gak ada ngelahirin yang gak sakit Tapi sekarang kan udah canggih Jadi pokoknya enggak Aku tetap mau normal aja Biantara tak lagi mengatakan apapun Fokusnya sekarang ini adalah menenangkan istrinya yang sedang kesakitan Satu jam kemudian Akhirnya Aina masuk ke ruang persalinan Dengan Biantara yang setia menemani istrinya itu Ayo bu, coba didorong ya Biar bayinya cepat keluar Ini kepalanya udah hampir kelihatan Ucap dokter memberi semangat Aina berusaha mengejan sekuat mungkin Sambil memegangi tangan Biantara Tak hanya memegang Aina juga sesekali menjakar atau menjabat lelaki itu Untuk menyalurkan kesakitannya Sakit Ucap Aina yang menata Biantara dengan wajah sedih Sabar ya, dikit lagi keluar kok Jawab Biantara dengan sabar Sambil mengusap lembut rambut Aina yang lepek oleh keringat Aina menggeleng Tapi ini sakit banget Yang sabar ya, aku yakin kamu pasti kuat Ucap Biantara lalu mengejub kening istrinya Kita coba lagi ya bu Ucap dokter memberi instruksi Aina kembali berusaha mengejan sekuat tenaga Tapi sepertinya bayinya ini masih betah di dalam dan tak mau keluar Bahkan Aina sampai kehabisan tenaga dan hampir tertidur saking lelahnya Tapi untungnya tidak lama kemudian bayi itu lahir juga Selamat ya pak, bu, anaknya laki-laki Ucap dokter Tiga bulan kemudian Usai makan malam Biantara kembali ke kamar dan menata bayinya yang sedang tertidur pulas di box bayi Wajah anaknya yang bulat tampak seperti bulan purnama yang sedang bersinar terang malam ini Laksamana Taruna Meir Putranya yang biasa disebut dengan baby aksa ini memiliki mata dan bentuk bibir yang sama seperti Aina Hanya hidung manjungnya saja yang menurun dari Biantara Secara keseluruhan anaknya lebih mirip Aina Dan Biantara harap putranya itu akan jadi anak yang soleh seperti Aina juga Semoga kamu tumbuh jadi anak yang soleh dan bisa jagain mama ya nak Ucap Biantara sambil mengelus bibi anaknya yang tembem itu Ketika sedang kusyuk memandangi putranya Tiba-tiba saja sebuah tangan melingkar di pinggangnya dan Biantara tahu siapa pelakunya Lagi kasih pesan apa? Tanya Aina Biantara membalikkan tubuhnya dan menatap sang istri Rahasia antara sesama laki-laki Is belum apa-apa udah main rahasia-rahasiaan Nanti kalau kita punya anak perempuan juga kamu gitu Aina tersenyum mendengar jawaban suaminya Hari ini masa nifasku udah selesai Sontak saja Biantara langsung menatap Aina dengan lekat Mau bikin adik buat aksa? Tanya Biantara yang tersenyum penuh arti Kalau kamu mau yaudah aku siap Kasian kamu udah puasa lama Jawab Aina sambil mengusap pipi Biantara Tentu saja jawaban istrinya itu membuat Biantara senang Tapi seketika dia ingat bagaimana perjuangan Aina saat melahirkan anak mereka Membuat Biantara jadi tidak tega jika nanti mereka kebobolan Dan Aina hamil dalam waktu dekat Tidak, Bian tidak mau itu terjadi Lain kali aja Jawab Biantara sambil memeluk Aina arah dan mengejut pucak kepala sang istri Kenapa? Karena aku masih pengen disayang-sayang sama kamu Belum mau bagi-bagi sama anak kita Dengan adanya aksa aja udah kebagi Gimana kalau adiknya aksa loncing dalam waktu dekat Ih sama anak aja jemburu Biarin Tapi bener kamu gak mau Aina memastikan Mau tapi besok aja kalau udah beli pengaman Aina mengangguk lalu keduanya pergi ke kasur dan berpelukan Dan begitulah kehidupan Aina dan Biantara yang berakhir dengan keduanya yang saling mencintai Baik Bian maupun Aina tidak pernah menyangka Kejelakaan pada malam itu sekaligus pertemuan pertama mereka Akan menjadi jalan untuk keduanya bersatu dalam ikatan suci bernama pernikahan Bersama menyandang cinta sampai surga MENGININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININININ